Nah berbicara tentang masalah pencahayaan, ada beberapa teknik, ada beberapa istilah juga yang gue akan share kepada kalian Yaitu istilah-istilah dalam menggunakan lighting Seperti yang gue pakai sekarang ini, ada lighting di belakang, di samping kanan, kiri juga ada lampu kecil di atas Nah yang pertama, kalau misalkan video atau foto kita tidak menggunakan lighting, itu akan terjadi dengan noise Atau misalkan kalian moto, itu memaksakan diri dengan menggunakan ISO-nya tinggi, itu akan terjadi noise seperti ini Noise itu bercak-bercak putih yang ada di setiap warna yang memang agak gelap ya Nah itu bercak-bercak putih, itu noise dan itu sangat jelek Kondisi gambar kalian akan mudah pecah Nah yang pertama yaitu pencahayaan dengan kondisi plat Plat itu biasanya digunakan kebutuhannya untuk foto-foto yang memang plat dan seluruh badan itu kelihatan Nah seperti ini plat Video plat ini, video plat ini memang khusus untuk, memang kebutuhannya khusus untuk video-video komersial ya Fotografer itu menggunakan plat, hasil-hasil dari foto, dari gambar-gambar plat itu biasanya menggunakan efek place Nah place seperti ini, ini menghasilkan dengan foto yang memang plat banget Jadi seluruh kondisi gambar atau objek itu plat Nah ini hasilnya dengan plat seperti ini Ini membantu supaya objek yang kita foto itu plat Dan kalau saya nyalain semuanya light kiri dan seluruh kanan, semuanya ini nampak semua menggunakan cahaya Gambar-gambar yang plat itu biasanya digunakan untuk area komersial atau misalkan di luar, di outdoor Di outdoor kan memang sudah mempunyai cahaya yang memang tersinari dengan matahari Yang kedua adalah Faramon Faramon light Ya biasanya orang itu menyebut dengan Faramon light atau butterfly Kenapa ada Faramon light? Karena ini dipopulerkan oleh Faramon fitur Talentalnya, artis-artisnya itu moto biasanya dengan menggunakan shadow di bawah hidung Biasanya lightingnya dari atas dan ada shadow-nya di bawah hidung Nah atau bisa disebut juga, biasanya ada istilah juga, biasanya butterfly, butterfly light Yang selanjutnya adalah loop light, jadi kalau loop light, ada shadow, kalau misalkan tadi dari atas, itu kan ada di bawah, di bawah shadow-nya itu di bawah hidung Kalau kita geser 45 derajat ke arah kiri, itu ada shadow-nya di arah kiri, itu ada loop, ada shadow-nya di kiri hidung, itu loop-nya Itu biasanya digunakan oleh foto-foto beauty ya, beauty-beauty gitu lah, foto-foto nuga rilis, foto-foto model Biasanya digunakan untuk foto-foto close-up, foto-foto model, terutama cewek, itu biasanya menggunakan loop light Jadi cuma hidungnya aja yang kelihatan shadow-nya Yang selanjutnya adalah Rembrandt light Jadi Rembrandt light ini, Rembrandt light ini diperkenalkan memang dari Rembrandt-nya itu sendiri Jadi Rembrandt ini mempunyai shadow setengah muka, jadi shadow-nya ini setengah muka ke sini Jadi yang sebelah kanan, kalau misalkan kanan, ngambil kirinya itu, sebelah kanannya itu terkena cahaya Rembrandt sendiri sangat banyak digunakan di film-film Hollywood Cirinya dari Rembrandt light ini sendiri adalah, jadi si Rembrandt-nya dulu, yang memperkenalkan dengan istilah Rembrandt ini Itu ciri khasnya itu ada segitiga di bagian shadow-nya Nah itu memang ciri khas dari Rembrandt light Jadi ada segitiga di sebelah shadow-nya Nah itu ciri khasnya dari Rembrandt light sendiri Nah ini sering digunakan pada film-film dan untuk menambah sinematik Nah selanjutnya adalah broad light, jadi broad light itu ngambil objek dari sisi kena cahaya Nah kalau short light, itu kebalikannya dari sisi gelapnya Jadi ankle-nya itu ngambilnya dari sisi gelapnya, kebalikan dari broad light sendiri Nah yang selanjutnya adalah back light Nah ini sering banget, mungkin kalian juga tahu kalau back light itu adalah cahayanya dari belakang, dari punggung kita Ya di belakang, nah saya contohkan seperti ini Back light itu, tahu yang disebut dengan kicker light ya Kicker light itu biasanya objek itu membelakangi cahaya Jadi cahayanya di belakang oleh objek, jadi motonya itu gelap, objeknya itu gelap Nah sebenarnya, back light itu sebenarnya ada tiga macam ya Kicker light, jadi kicker light itu back light-nya sendiri tadi dari belakang banget itu kicker light Terus ada rim light, rim light itu belakang tapi agak ke samping, itu rim light Nah yang ketiga adalah highlight, jadi highlight itu cuma lambutnya doang yang terkena tapi di belakang ya Nah yang selanjutnya adalah feel light, jadi feel light itu ngasih feel efek cahaya yang tidak dominan, yang tidak terlalu terik juga Jadi cuma hanya sedikit ngasih feel, jadi hanya sebagian sisi yang memberi cahayanya masuk Jadi cuma ngasih feel doang, jadi cuma ngasih feel doang Nah biasanya kalau ngasih feel light itu tidak harus menggunakan lighting Tapi bisa juga menggunakan reflektor atau kertas putih supaya bisa mantul dari kiri dan kanan Misalkan seperti ini, nah itu bisa menggunakan reflektor Nah kalau di siang hari reflektor itu biasanya digunakan untuk pemantulan supaya balance-nya Warna dari kiri dan dari kanan, cahaya masuknya ke objeknya itu sendiri Nah biasanya dalam sebuah pembuatan film ada rumus tata pencahayaan Biasanya yang digunakan itu adalah terang, gelap, terang, gelap Jadi ada sisi terang, ada sisi gelap, dan ada sisi terang Nah untuk lebih jauhnya, silakan kalian klik link di deskripsi Untuk lebih tahu sisi mengenal lebih jauh tentang tata pencahayaan sebuah film Oke guys, gitu aja video dari gue Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, and share Saya gila semuanya Bye-bye